Intro Agendanya sebagai orang tua dan adiknya Terunggat turut hadir sebagai saksi Sebagai saksi keluarga Jadi sudah selayangnya kalau kita hadir Dan datang untuk memberikan satu kabaran yang terbaik Diminta langsung mungkin sama Pak Kanan atau bagaimana Om dan Kanan? Sebetulnya tidak perlu diminta Sebagai Bapak, sebagai adikatu Dan tentu saja menawarkan diri Tentu saja ya naik-naik Tadi berapa pertanyaan sih Om dan Mai? Pertanyaannya berapa banyak tadi ya? Berapa tadi? Gak banyak Mungkin seputar apa kan Ya seputar rumah tangga mereka Masa rumah tangga aku Belum ada Ini ada doanya tuh Iya naik ya? Iya amin 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 Tapi Om melihat masalah ini seperti apa sih Om? Menyayangkan gak sih akhirnya mereka mungkin memutuskan untuk berpisah? Saya kira Kalau kita sama-sama menyadari bahwa Allah itu membelikan sesuatu yang berpasang-pasang Kalau gak hidup, mati atau meninggal Kalau gak bertemu, berpisah Namun dalam situasi ini keadaan anak-anak saya Yang masih dalamnya sebuah coba Ya tentu saja Siapa sih orang tua itu yang menyayangkan Kalau anak-anaknya ini ada satu keridikan Atau ada masalah Atau ada salah Satu ujian Ya mudah-mudahan semuanya Kalau toh nanti Kembali menjadi baik Ya mudah-mudahan akan bisa lebih baik Kalau nanti hasilnya tak bagaimana Mudah-mudahan toh tetap menjadi yang baik Kira-kira seperti itu Ya Iya, saya Iya, Pak Kalau naik-kira gimana? Tuh, naik gimana? Kenapa? Melihat perihal ini Melihat Ya aku pasti doain yang terbaik saja Buat kakakku Itu saja Itu saja, kan? Pelitian? Pelitian Tapi kabar Komunikasi sama pihak dari Tina sendiri Mungkin bagaimana, Om? Dan karena Kabar dari Tina? Kabarnya Tina Saya kira Tina sekeluarga itu Keluarga yang baik-baik Ini kan dalam syawarah untuk penyelesaian persoalannya Semua baiknya Tau saya sebagai bapaknya Ini sebagai adunya Tina sekeluarga Keluarga yang baik Tina yang baik Kalau toh ada masalah itu ya Kebetulan itu masalahnya pribadi Yang sudah diwasa-diwasa Jadi musuh harus jadi seteran Dengan cari masa Anak mereka bersama siapa sekarang, Om? Kalau anak itu Cucu berarti Om? Seperti kita tahu sama-sama Ya pasti akan ke bapaknya Ke ibunya Dan sebaiknya seperti itu Karena itu bukan anaknya bapaknya Karena itu juga bukan anaknya mamanya saja Jadi anak dua-duanya Maka wajar kalau Ya ke bapaknya Ke ibunya Ya dalam hal-hal tertentu Pasti terbuka kepada anak tua Tapi dalam hal-hal tertentu Saya kira kalau ada privasinya Itu saya justru sangat menghargai Karena mereka sudah dewasa Sudah mandiri Sudah berkeluarga Ya kan? Sebagai anak tua seperti itu Oke suka kenang sendiri Ada kesulitan gak sih Om Untuk bertemu dengan anak-anaknya Katanya kabarnya Anaknya bersama Kak Tina ya sekarang? Tidak Sejauh ini tidak ada kesulitan Tinggal sangat welcome Keluarganya sangat welcome Ibunya anak-anak Maksudnya Dan Danidya Juga sangat welcome Anak-anak ya Sangat kemarin